Dua lapak di Pasar Mardika, Kota Ambon dibongkar Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Ambon pada Rabu 2 Juni 2021. Kios tersebut didukang menjadi tempat mesum pekerja sek komersial yang menjejahkan diri di kawasan tersebut. Dikutip dari tribunambon.com, pembongkaran dan penertiban dua lapak tersebut dilakukan pada Rabu 2 Juni 2021, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kasat POPP Josi Lopis mengatakan jika lapak liar dan kios tersebut dipergunakan dengan tidak semestinya di areal terminal Mardika. Diduga lokasi tersebut dijadikan tempat menjejahkan diri oleh para pekerja sek komersial. Informasi soal lokasi tersebut didapatkan dari masyarakat sekitar yang merasa resah dengan aktivitas mesum di kios itu. Dari informasi yang diperoleh, kios tersebut disewakan dengan tarif Rp25.000 per sekali kenca. Di dalam lapak yang berukuran 2 meter itu, disediakan tempat tidur beralaskan papan. Selain itu, di sekelilingnya ditutup menggunakan pagar seng. Lopis menambahkan ada satu kios lagi yang ditertibkan oleh Satpol PP Kota Ambon. Akan tetapi, kios tersebut tidak dibongkar karena dibangun oleh Pemkot. Meski demikian, mereka tetap menyegel kios tersebut agar tidak dipergunakan dengan tidak semestinya oleh warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!